Dan pemirsa untuk mengetahui perkembangan terbaru penyelidikan kasus penganiayaan bayi Kalista, kita bergabung dengan Kapolres Karawang, AKBP Hendi Kurniawan. Selamat sore Pak Hendi. Kita akan coba terus menghubungi Pak Hendi Kurniawan terkait dengan kasus penganiayaan bayi Kalista, bayi berumur 1 tahun lebih yang akhirnya mengalami kondisi yang memprihatinkan dan masih mengalami atau menjalani perawatan di RSUD Karawang. Karena selain mengalami luka di bagian otak juga Kalista masih belum bisa menjalani operasi di bagian otak tersebut karena mengalami gangguan pada bagian mata hingga tindakan operasi yang tentunya membutuhkan pencahayaan tidak memungkinkan karena bagian mata tidak dapat menerima pencahayaan tersebut jika operasi dilakukan. Bagaimana kasus ini terus berkembang? Kita masih akan coba terus menghubungi Kapolres Karawang, AKBP Hendi Kurniawan. Selamat sore Pak Hendi. Selamat sore Mas Pandi. Pak Hendi bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini? Sampai kejauh ini kita masih terus intensif melakukan pemeriksaan terhadap ibu kandung daripada bayi Kalista. Dimana dari ibu kandung tersebut sudah memberikan pernyataan atau pengakuan bahwa yang bersangkutan beberapa kali melakukan kekerasan terhadap bayi Kalista. Keterangan ibu kandung tersebut berkesesuaian dengan beberapa keterangan saksi yang sejak 2 bulan terakhir selain nanti kita lakukan pemeriksaan. Selanjutnya dari pihak kedokteran forensik juga sudah menyerahkan hasil visum etrepertum yang intinya bahwa terdapat luka-luka baik lama maupun baru yang masih memar maupun yang sudah sembuh yang menyimpulkan bahwa telah terjadi kekerasan berkelanjutan yang dialami oleh bayi Kalista. Demikian Mas Wandi. Oke pelaku ini kita konfirmasi lagi pelakunya adalah kekasih dari ibu korban begitu? Sejauh ini pelaku justru ibu korban sendiri dari ibu kandungnya. Oke bagaimana bisa beredar informasi bahwa pelaku sebelumnya adalah kekasih dari ibu korban? Jadi begini pada saat kami dari jajaran PORES dua hari lalu menerima informasi dari pihak dokter rumah sakit umum daerah Karawang bahwa ada balita yang 10 hari telah dirawat dalam konjik koma diduga ini dianiaya. Kemudian bayi tersebut ditunggui oleh ibu kandungnya yaitu Bu Sinta. Terhadap Bu Sinta sendiri yang bersangkutan ketika kami interogasi menyampaikan bahwa yang melakukan pengenaian adalah pacarnya. Kemudian dari teman-teman media juga ketika menemui Bu Sinta, Bu Sinta ini juga menjelaskan bahwa yang melakukan pengenaian adalah pacarnya. Tapi kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan, setelah beberapa saksi menjelaskan bahwa justru pelaku pengenaian sendiri itu adalah ibu kandungnya yaitu Bu Sinta sendiri. Oke, oke. Kita konfirmasi bahwa pelaku bukanlah kekasih dari ibu kandung korban, Pak Hendi, tapi alasan, singkat saja alasan dari pelaku melakukan tindakan kekerasan pada anaknya sendiri. Pak Hendi, apa? Sampai saat ini, yang bersangkutan masih intensif kita lakukan pemeriksaan, perlu diketahui bahwa pengakuan Bu Sinta ini berkesesuaian dengan empat saksi yang lain yang sering melihat kekerasan yang dilakukan oleh Bu Sinta. Sedangkan keterangan Bu Sinta yang menjelaskan bahwa pacarnya ini ikut mengeniaya itu tidak dukung dengan keterangkasi yang lain. Sehingga saat ini penyidik berkesimpulan, walaupun masih tahap penyelidikan, pelaku pengennya adalah ibu kandung daripada bayi Kalista. Baik, kita akan tunggu Pak Hendi, informasi selanjutnya apa alasan dari ibu kandung korban melakukan kekerasan pada Kalista. Terima kasih.